Siswi SMK kelas 12 di Seragen mampu menciptakan inovasi di bidang kesehatan. Siswa ini menciptakan alat terapi otot dan syaraf elektrik berbasis energi listrik dan magnet. Perangkat yang diberi nama G-Medistar Electric ini sudah memenangkan juara 1 dalam lomba keterampilan siswa tingkat Kabupaten Seragen dan tingkat provinsi tahun 2021. Pembuat alat ini adalah Amalia Mahmudah, salah satu siswi SMK Citra Medica Seragen. Pembuatan alat terapi ini bermula dari banyaknya orang lanjut usia yang mengeluhkan nyari otot, pegalinu, kolesterol, asam urat, dan gangguan otot lainnya. Kemudian ia mencoba menggagas alat terapi modern pengganti pijat manual. Berbekal bimbingan dua guru pendampingnya terciptalah alat terapi tersebut. Menurut Amalia, komponen penyusun alat ini menggunakan termostat dan aluminium sheet yang cara kerjanya menggunakan aliran listrik dan mek dan magnet. Penggunaannya, pasien tinggal duduk di atas perangkatnya, kemudian akan merasakan suhu panas yang dialirkan melalui permukaan alat. Diakini, alat ini mampu menurunkan kadar gula, kolesterol, asam urat secara bertahap. Penggunaannya pun hanya 20 menit setiap hari dengan daya listrik 250 watt. Kalau asam urat atau bisa menurunkan asam urat, produk ini tuh bisa produksi massal sehingga bisa bermanfaat untuk menyenangkan? Bisa bermanfaat ya, kreativitas anak dan juga guru bisa bermanfaat untuk masyarakat dan bisa tentunya diproduksi massal di sekolah. Harganya juga terjangkau sehingga masyarakat melengah bawah bisa menggunakan keluhan-keluhan yang dirasakan oleh lansia terutama berkaitan dengan nyeri, asam urat, kolesterol, peredaran kurah lancar, itu bisa terasa dengan alat ini. Terima kasih.